Anggota Polsek Purwoharjo berhasil mengamankan pelaku pengedar sekaligus pemakai pil koplo. Saat diamankan polisi, pelaku pun tidak dapat berkutik. Selain itu juga ditemukan barang bukti ratusan pil koplo yang sengaja disimpan pelaku. Diduga pelaku sudah mengedarkan pil koplo selama 3 bulan dengan target kalangan remaja. Unit restri Polsek Purwoharjo melakukan penanggapan terhadap seorang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis treks Vipinudil tanpa memiliki izin edar. Luki Agil Prastio, warga Desa Gelagagung Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuangi, tidak dapat berkutik saat polisi menemukan barang bukti berupa ratusan pil treks yang ada di dalam rumahnya. Menurut Kapolsek Purwoharjo AKP Budihermawan, pelaku sudah 3 bulan mengedarkan pil koplo itu. Dalam bisnis haramnya itu, pelaku menjual pil treks itu kepada kalangan remaja antar kecamatan. Selain itu, pelaku juga kepincu dengan hasil keuntungannya didapat dari menjual pil treks tersebut. Sebab selama ini pelaku tidak bekerja alias pengangguran. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti sebanyak 107 butir pil koplo dan uang tunai yang diduga hasil dari transaksi penjualan pil koplo senilai 305 ribu rupiah. Atas perbuatannya itu, pelaku dicerat dengan pasal 197 subpasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Selain mengedarkan pil koplo, pelaku juga merupakan pemakai sejak beberapa tahun lalu. Untuk saat ini, pelaku masih mendekat di ruang tahanan POSEC Purwoharjo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi juga masih mengembangkan kasus ini dan memburu bandar penyuplai pil koplo tersebut. Berapa kali dan dia melakukan hari ini? Ini sementara pernah ditangkap enggak? Baru satu kali. Terus pas ditangkap itu, emang pas lagi pakai atau tangan lagi? Di situ ada sekelompok anak-anak, anak-anak muda ya. Itu rame, dan kita sebetulnya datang ke tempat, datangkan informasi. Tanpa informasi dari matrakat, tentunya petugas polisian tidak akan bisa berbuat banyak. Kami berharap kepada matrakat untuk membantu kami, apabila memang ada atau dimiliki atau dilihat, ada tindak bidana atau akan tidak lebih kami berharap untuk membeli kembali kepada kami. Kita ketahui, kita datang ke sana, kita lidik, kita pastikan bahwa benar terjadi transaksi seperti itu. Dari Banyuangi, Muhammad Tasbih, Nasional TV melaporkan.